Halo semuanya guys, balik lagi di channel Bril Rig BR Di video kali ini, gue main bus simulator Indonesia lagi Dan di video kali ini, gue pengen mereview kodenem lagi guys Dan untuk kodenemnya ini, ini keren banget ya pastinya Tapi sebelum kita lanjut review kodenemnya Buat kalian yang belum subscribe channel ini Jangan lupa subscribe dulu dan klik juga ikon loncengnya Biar kalian bisa dapat notifikasi kalau gue upload video baru lagi di channel ini Yang pasti kodenem yang pengen gue review kali ini itu Udah work di busit versi 4.1 ya Busit versi terbaru Jadi udah bisa dipakailah disini Tapi untuk kodenem yang basic JB3 nya ini Ini setau gue belum rilis di Youtube Kalian simak aja di channelnya MN Art dan juga Mas Artiputra Pandawa Biasanya rilis disana cuy Untuk kodenemnya ini Karena kodenem base JB3 nya ini biasanya gratis ya Tapi disini gue dikirimin sama Mas Iqbal Untuk review kodenem ACC V6 ya Untuk sirikandi JB3 MN Art XRPC Ya setelah gue ini emang belum rilis ya Untuk JB3 nya Tapi kalau gue salah kalian bisa cek aja di channelnya MN Art Ya yang pasti disini kita bakal review cuy Untuk kodenem ACC nya ya Oke Disini kita langsung masuk ke garasi aja Disini gue udah pasang juga Untuk winglet Nah untuk winglet nya ini kalau masih di garasi kayak gini Masih berantakan banget ya untuk posisinya Nah kalian tinggal pilih-pilih aja kira-kira mana nih yang cocok buat kalian Gue sih pake yang nomor 4 ya Soalnya yang nomor 4 ini Lumayan rame Yang paling rame lah pokoknya Di antara nomor 1 sampai 4 Ini paling rame nomor 4 teman-teman Makanya gue pake yang nomor 4 disini Dan untuk Di bagian perstroboan Kalian juga bisa masang Strobo depan ya Udah bagus juga posisinya Nah ini bisa kalian pasang-pasang nih Di bagian bawah juga Yang bagian area lampu ini bisa kalian Ganti-ganti juga teman-teman Untuk strobo ya Nah kalian pokoknya Sesuka-suka kalian aja lah pokoknya ya Nah ini di bagian Alis juga Kalian bisa pasang juga nih Untuk strobo itu udah work semua Kalian bisa sesuaikan warnanya aja Terus di bagian belakang juga Disini udah bisa Kalian pasang ya disini ya Oke Nah ini dia Ini kalau gak kepasang Kalau kepasang seperti ini cuy Dan untuk di bagian kolongnya Ini juga adalah Lampu kolong ya Tapi sebenarnya dia strobo guys Jadi kalian pasang aja Di bagian bawah Seperti itu Dan untuk di bagian dalam Nah ini dia ACC premiumnya ya Jadi ini keren banget lah pokoknya cuy Mantep lah ya Oke Seperti ini Dan ini sebenarnya Kalian bisa pilih beberapa Nah ini untuk Karten atau Gordon Nomor 1 Ini masih polos Nomor 2 juga Kayak gini Nah yang nomor 3 nya ini udah bagus nih Ada boneka-boneka Seperti ini guys Dan yang paling keren itu Yang nomor 4 Bener-bener Rame banget ya Ada banyak boneka-boneka Terus ada Nose juga tuh Gila Mantep banget ya kan Dan juga Pokoknya mantep lah Itu ada Apa itu namanya Transmisinya ya Tuas transmisinya juga beda Terus ada tisu disitu guys Pokoknya rame banget cuy Buat kalian yang suka Tampilan yang rame Seperti ini Ini cocok banget Dan ini gak norah ya Ini bagus Itu masih masuk aja Menurut gue Gak terlalu berlebihan ya Dan Itu aja sih kayaknya ya Yang pengen gue review Untuk ACC nya ACC nya juga udah gue pasang sih Dan juga di bagian Belakang ya Di bagian belakang Nanti kita Review nya pas Di Di dalam gameplay aja Oke Langsung aja kita masuk ke Mode ngelayap disini Dan kita lanjutkan aja guys By the way Disini gue gak pake livery Kenapa gue gak pake livery Karena Ya biar polosan aja Biar kalian itu Gak salah fokus Malah ke livery nya Tapi Fokus dulu Ke ACC ACC nya guys ya Oke Disini kita sudah Masuk teman-teman Kita ada di Pelabuhan Merak Kali ini ya Nah kita udah Bagus posisinya Berada di Pomp bensin guys Bisa kalian liat Disini udah cakep banget Nah kita langsung Cobain animasinya guys Soalnya animasinya ini Spesial banget ya kan Oke Kita nyalain animasi Pintu Jadi animasi pintu ini Bisa menyalakan Lampu interior Teman-teman Membuka pintu depan Pintu belakang Dan Kap mesin Dan juga Bagasi Nah ini detail banget guys Untuk di area bagasi Dan kap mesinnya Kita coba Lihat lah ya Biar kalian bisa Lihat lebih jelas Detail apa Untuk kode name ini Ini wajar banget sih Untuk kode name ACC nya ini Dijadiin sell ya Karena menurut gue Emang bagus Parah guys Nah ini dia Nah ya Di bagian bagasi ini Ada basuri Ada Apa itu Amer ya Waduh parah banget Ada tas-tas juga Ya ada box basuri Ada Ban seerep juga Kayaknya itu ya Ada ban misseling Dan velg Di dalam Lalu di bagian Kap mesinnya Di sini Bisa kalian lihat ini guys Ini cakep banget sih Dan untuk teksturnya juga Ya lumayan realistis ya Dan juga ada animasi muternya Jadi ini untuk Apa namanya Untuk mesinnya Dia benar-benar muter guys ya Bisa kalian lihat tuh Dia benar-benar muter pokoknya Nah dan untuk ACC wingletnya ini Juga menambahkan Beberapa aksen yang keren nih Di belakang dari Body boostnya Seperti ini ya Ini Ada winglet Ada hanger Ya pokoknya ada banyak lah Dan kenal potnya juga tuh cuy Gila Mantep banget ya kan Oke Dan banyak banget Tabung-tabungnya ya Di mesinnya Nah jadi Lebih realistis Seperti ini guys Lebih cakep pokoknya Oke Itu untuk bagian belakang Tadi udah kita lihat Bagian sampingnya juga Tadi udah kita review-review ya Nah kita cek Untuk bagian depannya nih Bagian depannya tadi Belum kita lihat nih Untuk wingletnya Seperti apa Jadi ini untuk Winglet nomor 4 ya Nah untuk winglet nomor 4 Dia tampilannya Seperti ini guys Ini masih agak nyatu Sama livery Karena memang Liverynya masih Polosan ya Sayang banget Oke Nah ini ada beberapa Part-part disini Yang bisa menambah Estetika dari Kodenem Atau dari Boost kita ini guys Pokoknya keren banget sih Ini Ya menurut gue Ini keren guys Belum lagi Di bagian Tempat duduk ya Di bagian seat Ini benar-benar Seat premium Bisa kita lihat Disini teman-teman Oke Nah ini dia guys Ini dia Untuk Seatnya ya Nah ada kursinya Seperti ini Untuk tampilannya nih Nah gimana menurut kalian Apakah keren Ya jelas keren dong guys ya Oke Gimana guys Untuk Kodenemnya Buat kalian yang pengen Beli kodenem ini Linknya by the way Ada di deskripsi ya Nanti gue bakal kasih info Pembelian di deskripsi video Dan disini guys Untuk Di bagian interior Tadi kan Udah kita nyalain lampu ya Jadi kita matiin dulu Untuk lampu interiornya Nah seperti ini Jadinya Dan Ya gue gak tau Mau review Aksesoris yang mana guys Soalnya benar-benar Full AC C banget ya The real full AC Cuy Nah bagian Atas ada CCTV Bagian depan Ada boneka-boneka Dan CCTVnya ini Ada dua guys Ada dua Kiri dan kanan Gila sih ini Keren parah sih guys ya Oke Kita bakal Coba jalan teman-teman Nah strobonya Kita nyalain dulu nih Nah ini kalau malam hari Bakal jadi lebih cakep Karena Lampu kolongnya Pasti bakal jadi Lebih terlihat Gitu cuy Oke Gimana menurut kalian Teman-teman Untuk ODM yang satu ini Wah malah Nabrak kita cuy Oke Untungnya sekarang Busit udah ada Ini ya Drop Proops Apalah Pokoknya kayak gitu ya Fitur-fiturnya Fitur terbaru Busit versi 4.1 Bisa nabrak Barang guys Oke Ya seperti ini cuy Untuk Code name yang kali ini Seperti yang gue bilang tadi Untuk Code name Basic boostnya Biasanya Serikan di JB3 ini Biasanya bakal Dirilis ya Secara gratis Di channelnya MNR XRPC Seperti Mas Ardi Putra Pandawa Jadi kalian bisa Tunggu aja Soalnya setahu gue Yang baru rilis JB3 Serikan Di yang kemarin itu Di versi 4.0.4 Cuy Untuk versi 4.1 Kayaknya belum ada Kalian tunggu aja Biasanya di share gratis Tapi untuk Aksesoris-aksesoris Yang gue pake disini Ini adalah Code name Aksesoris Premium Cell Dari MNR XRPC Dan buat kalian Yang Mau Order Untuk Code name ACC nya ini Kalian juga Kayaknya bakal langsung Dapetin Body JB3 nya Guys Tanpa harus Menunggu lama Gitu ya Jadi tanpa harus Menunggu lama Kalian harus Atau sudah Mendapatkan Mod JB3 Code name Ini juga Setau gue sih Kayak gitu ya Tapi kalian bisa Tanyain langsung aja Ke Mas Iqbal Di KPH Dan untuk Kontaknya Mas Iqbal Nanti gue bakal Taruh di deskripsi Buat kalian bisa Hubungi dia Untuk order Code name nya Oke guys Jadi mungkin Segitu aja dulu Untuk video kita Kali ini Kalau kalian suka Videonya Jangan lupa Like comment Dan subscribe Channel ini Sampai jumpa Di next video Semuanya Bye